Sampai jumpa di video KTP palsu di Kabupaten Cianjor viral di media sosial setelah diunggah warga yang mendapatkan KTP dari petugas kecamata. KTP palsu tersebut dicetak menggunakan KTP warga yang sudah tak dipakai. Beginilah video viral KTP palsu yang tersebar di media sosial. Video tersebut diunggah di media sosial Facebook oleh salah satu warga yang kecewa, usai mendapatkan KTP palsu dari petugas di kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjor. Dalam video tersebut terlihat warga membuka bungkus plastik KTP dan ternyata dicetak menggunakan kertas biasa dan direkatkan menggunakan lem kertas dan ditempelkan pada KTP yang sudah rusak. KTP palsu tersebut terungkap saat salah seorang warga membuat BPJS kesehatan namun ditolak karena nomor enika tidak terdapat di administrasi kependudukan. Warga yang menjadi korban tersebut akhirnya menceritakan kekesalannya di media sosial Facebook. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjor, pihaknya belum mengetahui adanya KTP palsu yang beredar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjor akan mendatangi lokasi beredarnya KTP palsu di kecamatan Sindangbarang untuk mengumpulkan bukti. Selanjutnya pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena sudah melanggar undang-undang administrasi kependudukan. Piral di medsos terkait adanya pembuatan KTP palsu, dugaan palsu ini seperti apa nih langkah yang dilakukan oleh pihak di seduk pil ini? Baik, yang pertama informasi ini baru saya dengar sekarang, tentu saja ini harus diantisipasi. Kita akan coba cek-recek ke lapangan, terutama ke lokasi. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya di luar anak kita dalam kebijakan administrasi kependudukan. Tetapi di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 sebagai penghanti perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ada pasal yang termasuk kelihatan seperti ini adalah pidana. Jadi di pasal 96 itu diatur. Untuk mengantisipasi terjadinya KTP palsu, pihak di seduk capil sudah kembali membuka pelayanan administrasi kependudukan di tiap kecamatan untuk mempermudah warga terutama di pelosok Cianjur.